What's up basketball fans, balik bareng gue Roki Padilla dan kali ini gue ada game Hales dari Kejurda untuk kelompok umur 16 tahun jadi gue mau nonton pertanyaan antara Victoria melawan Cakra Sakti tapi dengan segala maaf, Hales ini akan mulai dari akhir quarter 1, karena kemarin ini game mulainya lebih awal, padahal jadwalnya kan mulai setengah 9 malam, dan gue nyampe di Gor Cepaka Putih itu sekitar setengah 9 kurang 5 menit tapi pas gue masuk ke lapangan, ternyata gamenya sudah mulai sampai quarter 1 sisa 2 menit, jadi Halesnya akan mulai dari situ kemarin Cakra Sakti akhirnya kalah dari Victoria, tapi gue bilang Cakra Sakti memiliki tim yang bagus pemain nomor 11 namanya Rafael, itu merupakan pemain yang paling jago menurut gue di Cakra Sakti dia itu midrange-nya bagus banget tapi pemain favorit gue nomor 4 jersey nomor 4 namanya Samuel, gue suka aja sih pembawaan dirinya dia di lapangan he has a very calm demeanor pemainnya itu tenang banget, dan 3 pointnya smooth banget, jadi itulah pemain favorit gue dari Cakra Sakti tapi, bintangnya kemarin MVP-nya lagi untuk Victoria adalah Ananta Dandy this guy is unstoppable i don't know who can stop this guy jadi kalau dia udah coast to coast gue udah gak ngerti sih gimana lawannya harus stopin dia karena dia kreatif banget kalau memang dia itu kan speednya kenceng banget dia bisa aja go all the way for a layup kalau memang dia jalannya ditutup dia sangat kreatif dia bisa mencari temannya untuk assist so, very dominant game again for Ananta Dandy kemarin ini gue gak tau poinnya dia berapa totalnya tapi yang pasti dia pemain yang paling menonjol lagi kemarin tapi selain Ananta Dandy menurut gue main shooternya Victoria Daniel Robot ini juga apa ya, sangat crucial juga untuk Victoria jadi kemarin di Victoria itu di quarter 1 sempat ketinggalan lalu di quarter 2 tuh mereka udah mulai comeback and then juga udah ngambil lead tapi Daniel Robot ini mencatat 3x 3 point di pertengahan quarter 2 sehingga lead-nya Victoria ini makin jauh dari cakra sakti jadi kemarin tuh menurut gue Daniel Robotnya juga salah satu pemain yang sangat berkontribusi dan guys hari Jumat nanti semi-final untuk KU 16 Putra itu jam 4 sore akan berhadapan Victoria melawan Pokeba lalu setengah 6 sore ada juga Gading Muda melawan Cakra Sakti jadi guys yang mau nonton langsung datangnya ke Gor Cempaka Putih harga tiketnya Rp10.000 jadi langsung beli aja di on the spot kalau gitu guys kita langsung check out the highlights jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen dan jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching and enjoy the highlights so bawa Terima kasih. 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 Terima kasih.